Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 22 Kurasa, kurasa belum tentu, Ban Culiang tidak sependapat Melihat keadaan Pogiyok, rasanya dia ingin menyerah kalah Tapi namanya baru saja dirahabilitir kalau pertandingan ini dia kalah Mungkin sulit dia pertahankan diri, Ban Culiang tertawa getir Ya, kalau aku, mungkin juga hanya begitu saja Pui Pogiyok memang berdiri kaku seperti patung Seperti tidak punya keinginan untuk merebut kemenangan Sementara, itu Seng Surya sudah makin tinggi dan memancarkan sinar yang panas Penonton mulai resah dan tidak sabar lagi Ciyang Jow Bin juga sedang berbincang-bincang dengan Tian Chu Bewe Ekiam Katanya, melihat gelagatnya Pui Siow Hiap hendak mengalahkan lawan-lawannya dengan ketenangan Bila para Ciyang Bun itu mulai resah, kesempatan akan digunakan untuk menerjang keluar Bewe Ekiam geleng kepala, jangan lupa para Ciyang Bun itu sudah berlatih peluhan tahun Karena bakat berbeda mungkin Kung Fu mereka tidak setara Pui Pogiyok Tapi ketenangan mereka pasti tidak kalah dibanding Pui Pogiyok Kalau Pui Siow Hiap tidak berusaha merebut kemenangan Bila batas waktu yang ditentukan tiba dia akan harus mengaku kalah Apa tidak, Pui Pogiyok mana mau mengaku kalah demikian Dan tukas Bwe Ekiam dengan tertawa Melihat orang bicara penuh keyakinan Ciyang Jow Bin bertanya Kenapa engkau berpendapat demikian karena keadaan sekarang sudah berbeda Bwe Ekiam menjelaskan Kalau Pui Pogiyok berhasil menerjang keluar Para Ciyang Bun tidak perlu malu dan nama baik mereka tidak bakal luntur karenanya Sebaliknya kalau Pogiyok tidak mampu menerjang keluar Bukan saja hal ini menurunkan derajat dan nama baiknya Ciyulocian Pwe juga ikut mendapat malu Pui Pogiyok adalah pemuda pintar Mana mungkin berbuat sebodoh itu ucapanmu memang betul Tapi menurut pendapatku Bahwasanya Pui Pogiyok tiada kesempatan untuk merebut kemenangan Mungkin tidak menyadari hal ini Maka sampai sekarang belum berani turun tangan Tadi hanya rekaanku saja Demikian Bwe Ekiam menghela nafas Sebetulnya sulit menyelami apa yang akan dilakukan Pui Pogiyok Umpama dia ingin menerjang keluar Mestinya sudah beraksi sejak tadi memancing reaksi dan mencari kelemahan lawan Kalau hanya berdiri diam Mana bisa menerjang keluar Di sebelah sana Ritwok Taisu dan Tinglo Hujin Juga sedang bercakap-cakap Taisu apakah tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres pada diri Pui Pogiyok ya Memang agak mengherankan Namun kurasa ada satu penjelasan Yaitu diam-diam ia punya perhitungan Tidak bergerak tidak apa-apa Sekali bergerak pasti dapat menerjang keluar Tapi di kolom langit Siapa orangnya yang mampu menerjang keluar dari barisan 6 pedang itu Kalau benar bocah ini punya maksud demikian Kurasa dia terlalu tinggi hati Demikian komentar Tinglo Hujin Lalu menghela nafas Orang banyak berbisik-bisik Saling debat dan mereka-reka maksud Pui Pogiyok Akhirnya Semua berkesimpulan bahwa Pui Pogiyok akan menderita kalah Seng waktu berjalan Matahari merayap lebih tinggi Batas waktu yang ditentukan makin dekat Beberapa orang yang semula mendukung Pui Pogiyok Kini mulai kecewa Mereka menyaksikan kemampuan Pogiyok Diluar dugaan Pada saat orang banyak menunggu dengan cemas Mendadak Pogiyok bergerak Kakinya berkisar melintang Tubuh ikut berputar dengan enteng Kedua telapak tangan menggaris sebuah lingkaran Keenam pedang panjang itu ikut bergerak Menutup seluruh jalan mundurnya Karena gaya putaran itu bergerak lurus Maka keenam pedang itu tertarik menjadi satu garis melintang Terdengarlah suara gemerincing Keenam ujung pedang beradu dan mengeluarkan suara ramai Seng surya menyorot miring dari timur dan kebetulan menyinari ujung keenam pedang yang menjadi satu garis itu Ujung pedang memancarkan sinar pantulan yang berkilauan Berkelebat mengikuti gaya putaran itu Sinar yang terpantul dari ujung pedang itu Membuat para Chiang Bun silau dengan sendirinya Mereka mengedip mata Kejadian justru berlangsung dalam sekejap kedipan mata itu Tiada rangkaian kata yang tepat untuk melukiskan kecepatan peristiwa ini Padahal sinar refleksi itu hanya berkelebat sekilas saja Tapi Pui Po Giok telah memanfaatkan kesempatan sekilas itu Secara gaib tahu-tahu ia lolos keluar barisan Bila para Chiang Bun itu membuka mata bayangan Po Giok sudah tidak kelihatan lagi Hadirin menonton dengan terkesima dan takjub Mereka menonton dengan melotot Namun tiada yang tahu apa yang terjadi Ting Lohu Jin menarik napas panjang Wah, sesuai apa yang Taisu lukiskan tadi Tidak bergerak belum apa-apa Sekali bergerak dapat menerjang keluar Tapi, kira bagaimana ia menerjang keluar Dapatkah Taisu menjelaskan beberapa saat lamanya Hitbok Taisu terpekur kepandaian Pui Si Chu Memang amat menakjubkan betapa cepat gerak tubuhnya Lebih mengejutkan lagi Ia dapat memanfaatkan refleksi sinar matahari Yang terpantul dari ujung pedang Dan menyilaukan mata para Chiang Bun Taisu Sinar refleksi itu membuat para Chiang Bun lina Dan gengguan yang sekejap ini dimanfaatkan oleh Pui Siow Hiap Dengan tangkas ia melejit keluar kepungan berantai itu Hadirin banyak yang pasang kuping mendengarkan analisa Ritbok Taisu Semua melongo dan tak habis herannya Kung Fu sehebat itu Perhitungan dan ketegasan bertindak Mimpi pun tidak pernah terbayang dalam benak mereka Setelah menghelana pasit Bok Taisu berkata pula Omi Tohut Sian Chai Sian Chai Sungguh tak nyana bahwa Bukeng Simhoat Pui Si Chu Sudah mencapai taraf takdir ilahi dan menunggal dengan kekuatan alam Pada hari tua dapat aku saksikan tunas harapan kaum bulim sehebat ini Betapa senang dan lega hatiku Sementara itu Pui Po Giok sudah menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan para Chiang Bun Te Chu telah berlaku kurang ajar Mohon ampun ke enam Chiang Bun itu saling pandang sekejap Kejut-kejut girang hati mereka Ti Jan Chu Tiang mengelus jenggot Katanya dengan tertawa lebar Bagus Bagus Bocah ini dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai senjata Untuk mencapai kemenangan Siapa lagi manusia di dunia ini yang dapat menandingi dirimu Meskikalah kami tidak merasa penasaran Baru sekarang pecah Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton Hampir setengah jam suara memekat telinga dari penonton itu baru meredah Tiba-tiba terasa oleh para penonton yang berada di dekat panggung Tepuk sorak penonton di belakang berhenti secara mendadak Beramai mereka menoleh Tertampak bukan saja penonton di belakang menghentikan tepuk soraknya Mereka juga menyikir ke pinggir memberi sebuah jalan Delapan orang bertubuh kekar menyebab orang banyak dan melangkah lebar menuju ke Panggu Delapan laki-laki ini semua bertampang buas Bertubuh kekar tegap Pakaian juga aneh Mengenakan sepatu kulit kerbau yang membungkus setinggi lutut Sementara celana sutera mereka yang longgar lengan corak yang menyolok terikat kencang dalam sepatu bagian bawah Semua bertelanjang dada sabuk tebal dan lebar yang melilit pinggang dihiasi paku-paku tembaga yang mengkilat Menambah gagah langkah mereka yang rapi dan penuhi bawah Di tengah sekian banyak hadirin Rombongan laki-laki ini seumpama burung bangau di tengah gerombolan ayam Terutama orang yang berjalan paling depan tampangnya dipenuhi jambang bau yang kaku hitam Berjalan sambil membusung dada, sorot matanya tajam bercahaya Gerak-geriknya mirip seekor macan jantan yang jual lagak di antara kawanan hewan liar dalam hutan Orang-orang gagah yang hadir di puncak taisan ini seolah-olah tidak terpandang olehnya Bagi orang yang tajam pandangan akan merasa heran Bahwa kawanan orang gagah yang buas lagi kasar ini Kelihatan mengerut alis dan menggertak gigi Air muka cemberut seperti dirundung susah atau tertimpa musibah yang tidak teratasi oleh mereka Bila angin menghembus, orang banyak lantas mencium bau amis dan asin seperti air laut dari badan kedelapan orang ini Orang banyak mulai kasak kusuk lagi Perompak? Mereka kawanan perompak? Ya, betul Bukankah pemimpinnya itu Jik Jan Leong Siu Tian Chee yang menjadi penguasa besar di lautan? Melihat jambang bauknya yang hitam-hitam ungu itu Aku lantas menduga akan dirinya Sudah ratusan tahun kaum persilatan sepakat menegakkan peraturan bahwa gerombolan perompak di lautan dilarang beroperasi sejauh seratus li di pedalaman Kawanan perompak itu juga selalu patuh dan menepati janji Entah kenapa hari ini mereka melanggar aturan, jauh-jauh melurup ke sini Memangnya usaha mereka di lautan belakangan ini makin sulit Maka Jik Jan Leong ingin melebarkan sayap dan mengadu nasib di daratan Ah, tidak mungkin Jik Jan Leong bukan orang bodoh Umpama dia ingin cari setori juga harus pilih waktu dan tempat Hanya dengan delapan orang Memangnya mereka mampu melawan jago-jago kita yang ada di atas panggung itu Lah, untuk apa mereka kemari di tengah bisik-bisik orang banyak Dengan langkah lebar Jik Jan Leong sudah berada di depan panggung Sekilas memandang sekitarnya lalu berkata dengan ramah Bagus-bagus Orang-orang kosan seluruh bulim ternyata semua berada di sini Sambil menjurah ia berkata lebih lantang Siu Tian Che dari lautan Unjuk hormat pada hadirin Tijan Tuti yang dari Butong tampil ke depan serunya Orang-orang gagah dari lautan Biasanya jarang datang di Tiong Goan Hari ini jauh-jauh datang kemari Entah ada keperluan apa Siu Tian Che berkata Sengaja kami kemari untuk menyampaikan kabar Kabar apa sampai menyusahkan kalian datang kemari Demikian tanya Tijan Tuti yang Siu Tian Che berseru lantang Burung gagah terbang 100 li membawa berita duka Bukan kabar gembira Bahwa orang paling gagah dan paling disegani di lautan Jauh-jauh datang di sini Kejadian ini sudah dianggap luar biasa Kini dia menyatakan membawa kabar duka Maka orang banyak merasakan bahwa berita duka ini cukup penting dan besar artinya Tijan Tuti yang berkata Hewan setia menyampaikan berita duka Kawan baik memberi peringatan Chuan adalah orang simpatik Lebih dulu terimalah ucapan terima kasihku Mohon penjelasan lebih lanjut Jik Jan Leong balas menjura Matanya menjelajah hadirin Lalu berkata lantang Di hadapan orang-orang baik tidak boleh berbohong Apa profesi Syu Tian Che selama ini? Kukira hadirin sudah lama tahu Tijan Tuti yang bicara lagi Chuan merampok yang kaya dan menolong kolongan miskin Sebagai pendekar lautan ternama Kaum bulim di kolong langit pernah mendengarnya Dua orang ini bicara dengan suara lantang Gemah suaranya mirip genta raksasa yang bertalu-talu Nada bicara mereka seperti dua orang yang saling mengagumi dan saling menghargai Maklum waktu mudanya dulu Tijan Tuti yang juga seorang rampok budiman Maka sikapnya tidak menganggap remeh Atau memandang rendah benggolan yang ditakuti di lautan ini Jik Jan Leong terbahak-bahak Serunya, orang Syusyu sejak lama menjelajah lautan Tidak jarang berlayar jauh ke negeri orang Belakangan ini kawanan baja dari Teng Ing Sering beroperasi di sepanjang pantai timur Maka orang Syusyu menggunakan kera yang mereka gunakan meluruk ke Teng Ing di Laut Utara Percayalah bahwa kehidupan orang-orang mereka juga tidak aman dan tentram Seperti bangsa kita yang menetap di pantai timur Bagus Tijan Tuti yang memuji sambil keplok sekali Ciyang Bun dan perguruan besar yang dijunjung tinggi ini agaknya melupakan kedudukan dan kepribadiannya Wataknya yang berangasan dulu mudah sekali terpancing oleh keadaan sekelilingnya Bu Syang Tai Su, Ciyang Bun Siao Limbae diam-diam mengerut alis Tapi lahirnya dia ikut tersenyum geli Pertengahan bulan tujuh yang lalu Orang Syusyu berkunjung ke Kiyuchu satu minggu lamanya Hasilnya memang cukup untuk membayar ganti rugi penduduk kita yang berada di pantai timur itu Malam itu kami berpesta porak untuk menghibur anak-anak yang berjerih payah seminggu lamanya Di luar dugaan malam itu terjadilah peristiwa aneh di atas kapal kita Peristiwa aneh apa tanya Tijan Tuti yang kaget Malam itu kita makan minum dan berpesta sampai larut malam Orang Syusyu juga mabuk Kapal kita cukup jauh dari pantai Umpama terjadi penyerbuan musuh Untuk menyingkir pun tidak bakal terlambat Maka penjagaan kita jauh lebih longgar dari biasanya Pesta porak terus berlangsung Jelas malam yang aman tentram Siapanya menjelang fajar Menjelang fajar adalah saat paling gelap Banyak peristiwa terjadi pada saat begitu Tukas Tijan Tuti yang Ya, memang demikian Ujar Jik Jan Leong menghela nafas Malam itu sebelum fajar Aku terjaga bangun oleh tusukan yang menyakitkan Begitu aku membuka mata Aku lihat cahaya pedang berputar menari-nari Bercerita sampai di sini Tanpa terasa air mukanya sudah berubah Betapa kaget dan ngeri peristiwa yang dialaminya malam itu Sampai sekarang rasanya masih membuatnya merinding Tijan Tuti yang mendulik Serunya Sinar pedang berputar menari Lalu orangnya malam itu Aku hanya melihat cahaya perak berputar Naik turun laksana naga yang menari di angkasa Bervariasi dan banyak perubahannya Namun tidak nampak olahku orang yang memegang pedang itu Betapa cepat gerak pedang itu Tijan Tuti yang mendesis kagum Akhirnya bagaimana kemudian aku dengar jeritan Demi jeritan anak buahku yang susul-menyusul berkepanjangan Jeritan yang satu dengan jeritan yang lain Seolah-olah tidak terputus Sehingga puluhan jeritan orang itu Kedengaran seperti dikeluarkan bersama Demikian tutur Jik Jan Leong Lalu apa yang kau lakukan waktu itu Tanya Tijan Tuti yang Saking kaget aku berdiri kesima dan lemas Bila aku sadar dan mementak gusar sambil menubruk maju Cahaya pedang itu sudah menerobos jendela Hanya berkelebat sekali dua lantas lenyap tak keruan paranya Jik Jan Leong menjelaskan dengan nada ngeri Kau Tijan Tuti yang mendesak Apa kamu tidak mengejar keluar? Sudah tentu Lalu apa yang kamu saksikan tukas Tijan Tuti yang Jik Jan Leong menarik nafas Waktu itu cuaca gelap gulita Bintang kelap-kelip di angkasa Menampilkan secercah cahaya redup di permukaan laut Samar-samar aku hanya melihat sesosok bayangan kelabu Laksana malaikat atau dewa lautan yang beranjak di atas gelombang dan lenyap dalam sekejap mata Aku mengedip dan mengucek mata Waktu aku menegas lagi Hanya sekejap itu bayangan kelabu itu sudah lenyap di telan halimun Hadirin terpesona dan saling pandang Semua takjub dan heran Jelalatan bola mata Pogiyok Hatinya seperti memahami sesuatu Namun tidak diutarakan di depan orang banyak Jik Jan Leong bercerita lebih jauh Waktu aku membalik badan Di bawah cahaya sinar lilin yang benderang Aku dapati puluhan orang anak buahku yang ada di kabin itu Semua tergores luka tepat di tengah kedua alisnya Darah segar masih mengalir keluar Tujuh laki-laki pengikutnya itu serempak angkat tangan Merabar bekas luka di tengah kedua alis mereka Baru sekarang hadirin memperhatikan di tengah kedua alis mereka Memang terdapat sebuah codet bekas goresan pedang sepanjang 4 cm Itbok Taisu yang mendengarkan sejak tadi mendadak menyeletuk Berapa banyak anak buahmu yang berkumpul di kabin Waktu itu termasuk deriku seluruhnya ada 97 orang Demikian sahut Cik Jan Leong Tersirap darah bus yang Taisu Serunya dalam waktu sekejap orang ini Mampu melukai 97 orang Betapa cepat gerak pedang yang dimainkan Terus terang belum pernah aku dengar atau menyaksikan Tijan Tuti yang menghela nafas panjang suaranya berat Untuk membunuh 97 orang dalam sekejap Kurasa tidak sukar Yang sukar justru dia hanya melukai tengah alis mereka Dengan gorsan ringan saja Bahwa letak gorsan luka sebanyak 97 orang itu Semuanya sama Itu menandakan bahwa tenaga yang dikerahkannya seimbang Jadi ilmu pedang orang ini bukan hanya cepat dan lincah lebih tepat Kalau dinilai sudah sempurna dan luar biasa Cik Jan Leong menghela nafas pula Waktu itu kita berkumpul dalam kabin Ada yang duduk, berdiri, berjongkok dan berbagai gaya yang tidak sama Tapi ujung pedang orang itu seperti punya mata Hanya sekali berkelebat meninggalkan gorsan luka ringan tepat di tengah alis setiap orang Sungguh sukar aku bayangkan kira bagaimana orang memainkan pedangnya Baru sekarang Pui Po Giok tampil bicara menurut apa yang tecu ketahui Hanya seorang di dunia ini yang mempunyai ilmu pedang secepat, secermat dan setepat itu Dan hanya dia satu-satunya orang yang mampu mengendalikan tenaganya di ujung pedang untuk melukai musuh yang diincarnya Siapa dia tanya Tijan Tutiang Tapi sebelum Po Giok menjawab, dia sudah berseru lagi Ya, betul hanya dia saja Siapa lagi kalau bukan Pei Jain dari Teng Ing hadirin menjadi gempar Berkerut alis bus yang tecu, untuk apa dia berbuat demikian? Apakah dia sakit hati pada si Yusi Cujik Jan Leong tertawa pahit Memangnya Cai Hi setimpal bermusuhan dengan dia? Umpama betul Cai Hi bermusuhan dengan dia Jiwaku tentu sudah amblas sejak malam itu Tanpa dendam tiada sakit hati Memangnya lantaran apa tanya Tijan Tutiang Jik Jan Leong menjelaskan Jiwa kita diampuni untuk menyampaikan berita bagi kalian Berkerutkan ing Tijan Tutiang Apa maksudmu Jik Jan Leong menarik napas Setelah rasa kejut dan takut kita hilang Akhirnya kita menemukan sepucuk surat di atas meja Di pinggir surat terdapat pula sebuah kartu undangan bertuliskan delapan huruf Bagaimana bunyi surat itu tanya Tijan Tutiang Pada sampul surat bertuliskan disampaikan kepada kaum buling di Tiong Toh Tidak dijelaskan kepada siapa surat itu harus diserahkan Namun aku duga surat ini tentu ada sangkut pautnya Dengan perjanjian tujuh tahun peijan itu Bahwa kami dilukai dengan pedang hanya untuk peringatan saja Maka malam itu juga kami berlayar pulang Kami bimbang kepada siapa surat itu diserahkan Syukur kami dengar adanya pertemuan besar orang gagah di puncak Taisan Kurasa tepat kalau surat ini ku bawa kemari Dimana surat itu tanya Busiang Taisu penuh perhatian Jik Jan Leong lantas mengeluarkan sepucuk surat dengan dua tangan Ia serahkan kepada Busiang Taisu Kertas surat yang kutih bersih itu ditulis dengan tinta merah yang menyolok Bunyinya dengan hormat Ternyata CIHOU sudah mati Aku ikut sedih dan duka Dunia memang besar Lawan setanding sukar dicari Setelah orang ini mati Aku jadi lebih kesepian Baru sekarang aku tahu Ingin menang sukar Mau kalah juga tidak mudah Namun perjanjian tujuh tahun Tidak boleh tidak harus ditepati Musim bunga tahun depan aku akan berangkat ke Tiongtoh Semoga di pesisir Tenghai Dengan sebilah pedang ada orang dapat memberi kekalahan padaku Tertanda, tekih dari Tenging Gaya tulisan yang kasar dengan rangkaian kata yang sederhana Namun makna dari tulisan yang cekak itu mengandung sifat gagah Berwibawa dan kebesaran jiwa yang mengetuk sanubari orang Pulipo Giyok, Ban Culiang, Tijan Tutiang dan lain-lain Dengan cermat menelah kata-kata memberi kekalahan padaku Terasa betapa berat bobot ketiga huruf itu Darah seperti mendidih di rongga dada Sekian lama sukar mereka menahan gejolak perasaan hati Hanya tiga patah kata yang cekak dan sederhana Namun sudah melimpahkan kebesaran jiwa dan pamor jago pedang Tiada bandingan itu Melimpahkan perasaan betapa sepi dan meranah hidupnya selama ini Pulipo Giyok berdiri menjublek Kemudian bergumam Kecuali pek ijain dari Tenging Siapa di kolong langit ini yang bisa berkata demikian Siapa setimpal berkata demikian Melotot metal, Tijan Tutiang Jenggotnya bergetar, bentaknya lantang Kau betul, hanya Pulipo Giyok seorang Pulipo Giyok adalah tumpuan harapan seluruh kaum persilatan Hanya Pulipo Giyok seorang di dunia ini Yang setimpal menghadapi dan menandingi pek ijain itu Pertemuan besar di puncak Taisan yang menggemparkan itu sudah usai Namun tidak sedikit tokoh besar persilatan masih kumpul di Bantiok San Ceng Mereka masih harus menyelesaikan persoalan pelik yang sukar dibereskan Dan menekan perasaan orang banyak Bu Siang Taisu berkata Apakah Pui Siow Si Chu sudah mengambil keputusan untuk menepati perjanjianmu Dengan HW Emo Sinpo Giyok menjawab dengan hormat Tia Chu sudah berjanji Mana boleh ingkar janji Oh Bu Siang Taisu tidak bisa banyak bicara Padahal banyak persoalan ingin diakemukakan Terpaksa pandangannya beralih pada Jigilo Jin Jigilo Jin terbatuk-batuk Katanya tergegap Ini, ini Kalau ada petunjuk silakan para Cian PWE katakan saja Te Chu Kata Pogiyok Riku Bu Siang Tuheng Ujar Tijan Tutiang dengan suara berat Apa yang ingin dikatakan Jigisu Heng adalah isi hatiku pula Hanya saja Soal ini sukar dibicarakan Sesaat Pogiyok tepekur Lalu katanya dengan menunduk Maksud Cian PWE Supaya Tzu tidak memenuhi janji itu Jigilo Jin menghela nafas Katanya, kaum pendekar paling mengutamakan janji dan nama baik Kalau orang tua seperti kita Menganjurkan kamu untuk ingkar janji Memangnya kita sudah pikun dan Sambil tertawa getiria menghela nafas Lalu melanjutkan Tapi persoalan ini menyangkut urusan besar Kita tidak dapat memaksamu ingkar janji Namun kita perlu mendesakmu untuk berpikir dua kali baru mengambil keputusanmu yang terakhir Tzu sudah pikir bolak-balik Tapi, Pogiyok ragu-ragu Terhadap orang lain Sekali janji harus ditepati Demikian tukas Jigilo Jin Tapi kau Keadaanmu sekarang sudah jauh berbeda dengan orang biasa Harapan seluruh kaum persilatan seluruhnya berada di atas pundakmu Kita mempertaruhkan dirimu untuk berdual dengan Pek Ijen dari Teng Ing Kalau benar kamu harus menepati janjimu terhadap HW Emosin Demikian sambung Tijan Tutiang Bila terjadi sesuatu hingga tak mungkin duel dengan Pek Ijen Lalu, lalu bagaimana baiknya ini? Tzu Pogiyok gelagapan Setelah pertemuan Taisan bubar kemarin Banyak orang merasa berat meninggalkan tempat ini Tujuan mereka hanya ingin melihatmu Syukur dapat berjabatan tangan dan bicara sepatah dua denganmu Herbuan pasang metu yang hadir semua mengawasimu Bila kau lihat sorot metu mereka Kan tahu Betapa besar dan luar harapan yang mereka berikan padamu Pogiyok menjawab Hal ini Tzu tahu Nah, setelah kau tahu harus dapat mempertimbangkan berat pentingnya Persoalan ini Kalau menepati janjimu dengan HW Emosin Lalu mengecewakan harapan seluruh kaum persilatan Bagaimana perasaanmu? Apakah setimpal demikian bujuk Tijan Tutiang? Jigelajin menyambung lagi Dan jangan kau lupa HW Emosin adalah manusia licik yang tidak boleh dipercaya Umpama kamu mengingkari janjinya Aku berani menjamin tiada orang di kolong langit ini akan mencerca dirimu Pogiyok menunduk diam Hatinya resah, bingung dan gugup Busyang Taisu berkata Bukan loceng dan kawan-kawan khawatir kamu bakal mengalami musibah Akan tetapi Menjelang musim bunga tahun depan Kamu harus mempersiapkan diri Entah memupuk kekuatan fisik atau memperkukuh ketahanan batin Yang pasti bila tiba saatnya Kau pasti menang Bahwa HW Emosin mengikatmu dengan perjanjian itu Jelas pecuiklong bukan suatu tempat yang baik Umpama kepergianmu tidak bakal cedera Namun semangat dan kekuatan fisikmu Pasti tidak sebagaimana yang kita harapkan Untuk menghadapi peizin Dari sini dapat aku simpulkan Betapa besar pengaruh langsung dari kepergianmu ini Terhadap duelmu dengan peizin tahun depan Celakalah bila kepergianmu itu mengakibatkan Kekalahan fatal Bukan saja amat mengecewakan juga Memalukan kaum persilatan di negeri kita Pogiyok tetap menunduk Diam tanpa bicara Sesaat kemudian Dijan Tuti yang tidak sabar menunggu Tanyanya Bagaimana sudah kau rubah keputusan pelan suara Pogiyok belum? Belum ada keputusan Boleh kau pikir lagi lebih seksama Demikian ujar Bu Siang Tai Sukalem Kita sudah mengutarakan pendapat Tapi keputusan pergi atau batal bergantung pada keputusanmu sendiri Lalu ia pandang sekelilingnya Serta melanjutkan dengan tersenyum Kelihatannya malam ini kita terpaksa harus mengganggu Ban Cheng Chu lagi Besok pagi-pagi setelah memperoleh jawaban Pui Siang Si Chu belum terlambat untuk berangkat pulang Sembari bicara ia mendahului berdiri Lalu meninggalkan tempat duduknya Ya, besok pagi Tai Chu pasti memberi jawaban Demikian sahup Pogiyok sambil membungkuk badan Malam makin larut Pogiyok mondar-mandir dalam kamarnya sambil menggendong tangan Pikirannya masih kalut dan susah mengambil keputusan Siang Kong Chu duduk bertopang dagu mengawasi pelita dengan pandangan lebar Mendadak ia cekikik geli dan berkata Selangkah pun kamu tidak meninggalkan diriku Memangnya kamu takut aku melarikan diri EHM Pogiyok bersuara dalam mulut Siang Kong Chu tertawa Kau khawatir aku lari Aku justru takut kamu yang minggat Bahwa aku masih ada disini lantaran ingin mengawasimu Supaya kamu menepati janji itu Kalau tidak memangnya dengan kemampuanmu Kau bisa menahan diriku disini Pogiyok tersenyum lebar Oh, apa yang akan tetapi Ucap Siang Kong Chu Umpama kamu menepati janji Umpama berhasil dan sukses Aku, aku tidak akan pergi Seumur hidupku akan selalu ikut padamu Hah, benar seru Pogiyok gembira Senyum menghias ujung mulut Siang Kong Chu Selanjutnya aku akan mengganggumu Apapun yang kau kerjakan Aku akan mengacau Supaya gagal Dari pagi hingga malam aku akan menyiksamu Biar kepalamu pusing Selama hidup tidak akan pernah merasa tentram dan damai Mau lari pun Jangan harap Kau, kenapa engkau berbuat demikian Tanya Pogiyok Lembut dan ilmen suara Siang Kong Chu Karena aku membencimu Aku membencimu Membencimu sampai mati Tidak ada orang bisa menjelaskan Betapa benciku terhadapmu Pogiyok gelagapan Kau, ken Kenapa engkau membenciku Siang Kong Chu melengos Tidak peduli lagi padanya Pogiyok berkata perlahan Walau engkau membenciku Aku sendiri tidak membencimu Walau engkau akan mencelakai aku Justru aku ingin menolongmu Senyum menghias bibir Pogiyok Katanya pula tidak ada salahnya Aku bertaruh denganmu Mari buktikan engkau dapat mencelakai aku Atau sebaliknya aku yang berhasil menolongmu Dengan tertawa lebar Siang Kong Chu berkata tandas Kamu pasti kalah Dan aku yakin dapat mencelakaimu Dari kecil sampai yang paling besar Bertaruh apapun Kamu pasti kalah bertaruh denganku Pogiyok juga tertawa lebar Tapi kali ini aku bersumpah Untuk mengalahkanmu Mendadak Siang Kong Chu Menoleh dan menatapnya tajam Baik Kita tunggu saja akan datang Suatu hari Kamu akan menyesal Wajahnya yang jelita bersemu merah Senyumnya yang manis Berselubung maksud jahat dan keji Tanpa terasa dingin hati Pogiyok Mendadak ia sadar bahwa Dosa telah bersemi dalam sanubarinya Hanya pada waktu orang lain sengsara Pada saat membuat orang lain celaka Wajah nona cantik ini akan bercahaya Dan bersemu merah Namun lahirnya Pogiyok berlaku tenang Dan wajar katanya dengan tertawa Setelah aku mengambil keputusan Tiada sesuatu yang aku sesalkan lagi Berkedip-kedip Metis Yau Kongcu Eh, kau mau menepati janji itu atau tidak? Sudah kau ambil keputusan ya Sekarang aku sudah mengambil keputusan Pogiyok mendadak seorang Memanggil lirih di luar jendela Pogiyok mengiakan dan bertanya Apakah Kongsan Ji Syok Sesaat kemudian seorang mendorong pintu Lalu melangkah masuk? Siapa lagi kalau bukan Kongsan Putti? Si Yau Kongcu menjengek Tengah malam buta mengganggu orang tidur Beginikah telah dan seorang yang lebih tua? Apalagi kau tahu di kamar ini ada seorang perempuan Kau berkerut alis Pogiyok Aku kenapa semprot si Yau Kongcu? Memangnya aku salah? Hektometer, kalau kalian tidak suka dengar aku bicara Lekas enyah dari sini Aku ingin tidur Dengan gemulai ia berdiri Lalu melangkah ke ranjang sambil mencopot pakaian Baru saja pundaknya tersingkap Saking kaget Pogiyok dan Kongsan Putti cepat lari keluar Si Yau Kongcu terpingkal-pingkal di kamar Pui Pogiyok, wahai Pui Pogiyok Sudah ku bilang takkan mampu kau jaga terus-menerus Kini terbukti bukan? Kalau aku mau pergi Bukankah dengan mudah aku dapat kabur? Kalian berani menahan kukongsan putti geleng-geleng kepala Katanya sambil menghela nafas Dasar nona binal Terus terang saja Jisiyok Ucap Pogiyok dengan tertawa getir Ada kalanya si Yau Tit kewalahan menghadapi ulahnya Tapi apapun yang terjadi si Yau Tit tidak boleh berpeluk tangan Dan membiarkan dia begitu saja Aku melihatmu tumbuh dewasa sedari kecil Memangnya aku tidak tahu isi hatimu Demikian ujar Kongsan Putti Bahwa kamu berani memikul tanggung jawab ini Beban yang harus kau pikul di atas pundakmu akan bertambah berat Pogiyok tersenyum Katanya Kedatangan Jisiyok apakah ingin? Aku tidak perlu tanya juga tahu bahwa kamu akan pergi memenuhi janji itu Pogiyok menunduk Jisiyok maklum akan diriku Mohon dimaafkan Kongsan Putti menghela nafas Kepergianmu ini memang makan banyak tenaga dan menghadapi kesukaran Namun bermanfaat juga untuk menggembeleng diri dan menambah pengalaman Keuntungan ini juga pasti bermanfaat sebagai bekalmu untuk duel telat Apalagi kalau kamu ingkar janji Hwe emosin tentu tidak terima dan akan selalu cari perkara padamu Akibatnya akan lebih fatal lagi Maka menurut pendapatku lebih baik kau penuhi janji itu daripada ingkar janji Jisiyok maklum Syukurlah Tapi untung rugi persoalan ini tentu akan aku jelaskan kepada guruku dan para cian PWE yang lain Umpama malam ini juga kamu harus berangkat Aku tidak akan menahanmu Pogiyok tertawa canggung Persoalan apapun ternyata tidak bisa mengelabui Jisiyok Memang ada maksud Siautit untuk berangkat malam ini juga Cuma tidak berani berpamitan Syukur Jisiyok sudi membantu menjelaskan persoalannya Legalah hati Siautit Kongsan Putti manggut-manggut Cukup lama ia mendongak mengawasi bintang-bintang Lalu berkata pelan Perkataan Gui Gui Longgerong menjelang ajalnya Apakah sudah kau lupakan mana berani Siautit melupakannya Sahupul Jisiyok Apalah yang dikatakan itu Sungguh mengetuk sanubari orang Setiap kaum buling selanjutnya akan saling awas mengawasi dan curiga-mencurigai Mustahil lantaran benih-benih ini akan terjadi pertarungan dan jatuh korban Ya, memang itulah tujuan yang terselubung di balik perkataannya itu Demikian sahut Pogiyok Tapi menurut pendapat Siautit Bukan mustahil dia sengaja mengada-ada Tujuannya jelas hanya mengadu domba dan mencelakai orang lain Analisamu memang cocok dengan dugaanku Tapi persoalan ini menyangkut kepentingan orang banyak Pengaruhnya amat besar Lebih baik kita percaya daripada meremahkannya Oleh karena itu, ada beberapa persoalan perlu aku pesan padamu Harap Jisiyok memberi petunjuk Kongsan Putti mengeluarkan sepucuk sampul surat Katanya dengan nada prihatin Nama orang yang tercatat dalam surat ini adalah hasil pemikiranku secara ketat dan selektif Kuanggap mungkin ada sangkut pautnya dengan persoalan yang dikatakan Guilonggero itu Bila di tengah jalan bertemu dengan orang-orang ini Kamu harus lebih waspada dan memperhatikan Syukur kau dapat menyelidiki asal-lusul dan riwayat hidupnya Kalau terasa gerak-geriknya mencurigakan Aku anjurkan untuk membunuhnya saja Mencelos hati Pogiyok Namun ia mengiakan Baru saja ia terima surat itu Mendadak ia membentak perlahan Siapa di sana sejak tadi ia menghadap ke pintu kamar Tidak menoleh atau membalik tubuh Namun belakang kepalanya seperti tumbuh mata Seseorang memang muncul dari hutan bambu tak jauh di belakangnya Oh, Tiwah, kata Kongsan Putti Gu Tiwah menyengir Kecuali Tiwah siapa lagi yang berperawakan segede ini Kongsan Putti menarik muka Untuk apa kamu longak-longok dan bersembunyi dalam hutan Tiwah mengedip metu dengan kikuk Katanya, Tiwah kuatir to aku kabur tanpa mengajak Tiwah Biar semalam suntuk tidak tidur akan aku tunggu di sini Apakah itu yang dinamakan longak-longok Kongsan Putti merasa haru? Katanya tertawa geli Anak bodoh, tapi kamu juga anak baik Aku senang Pogiyok punya saudara seperti dirimu Terbayang pada beberapa saudara seperguruan mendahului itu Perasaannya terguncang, lidahnya menjadi keluh Tiwah menarik tangan Pogiyok Katanya, to aku, kemanapun kau pergi Jangan meninggalkan Tiwah Kamu, kamu tidak ingin pulang menengok Keluargamu lahirnya Ia tertawa, padahal hatinya terharu Hangat oleh persahabatan yang murni Tiwah terlonggong sejenak Katanya, terus terang saja to aku Sudah lama Tiwah ingin pulang Kangen pada keluarga Hanya, hanya sekarang Apapun Tiwah belum mau pulang Loh, kenapa tanya Pogiyok Keras suara Tiwah Ayah bunda dan saudaraku tentu hidup aman dan pentram Sebaliknya to aku Seharipun to aku tidak bisa hidup tenang Mana tega Tiwah pulang meninggalkan to aku To aku sedat tangkera Kalau ada Tiwah sebagai teman seperjalanan Entah baik atau buruk Kan bisa saling tolong Perkataan jujur dan terus terang Seperti dikorek dari sanubarinya yang paling dalam Tiba-tiba Pogiyok merasa pandangannya menjadi buram tenggorokan tersumbat Mengawasi wajah anak muda itu Tiwah menjadi khawatir Malah, to aku, apakah Tiwah? Tiwah salah omong ah, ti, tidak Pogiyok meneteskan air mata Kalau Tiwah tidak salah omong Kenapa to aku begini? Apakah, apakah to aku ingin pergi sendiri? Tidak mau membawa Tiwah Pogiyok mendungak sambil menarik nafas Mana bisa to aku tidak mengajakmu? Ada Saudara seperti dirimu di sampingku Aku lebih senang dibanding mendapat hadiah apapun Aku lebih senang Betul teriak Tiwah berjingkrak Legalah Tiwah kalau begitu Mendadak Siaw Kongcu memanggil dari dalam Pogiyok Kemari, ada apa? Tanya Pogiyok Suruh kau masuk Dia masuk Tanya apalagi Siaw Kongcu mendamprat dengan galak Pogiyok tertawa sambil mengawasi Kongsan Putti Kata Kongsan Putti Biarlah aku tunggu di sini saja Masuklah Pogiyok mendorong pintu dan melangkah masuk Tampak jendela di belakang sana terbuka Siaw Kongcu menghadap keluar jendela seperti termenung Entah memikirkan apa Menoleh pun tidak Setelah menunggu sejenak Terpaksa Pogiyok bertanya Ada apa hektometer? Kusuruh masuk Agaknya kamu keberatan Tapi disuruh orang lain kau lantas masuk Penurut benar terhadapnya Lah, di akan pamanku Sedang engkau aku Aku adalah nenek mo yang musemprot Siaw Kongcu Mendadak ia cekikikan geli sendiri Begitu membalik tubuh matanya mengerling tajam Senyumnya bak kembang baru mekar Pogiyok kehabisan akal Entah harus marah atau harus tertawa? Eh, anak pikun Kemarilah kata Siaw Kongcu dengan tertawa Tangannya melambai Di antara jari-jarinya yang runcing dan halus terjepit sepucuk surat Tergerak hati Pogiyok Sekilas Sia lirik ke arah jendela yang terbuka Batinnya Mungkin Hwono Sin suruh orang memberi kabar Dikatakan pikun Sebetulnya kau pintar Demikian Siaw Kongcu berolok-olok Nah, ada sepucuk surat untukmu Kalau mau membacanya lekas kemari Terpaksa Pogiyok mendekati Berikan padaku mendadak Siaw Kongcu menyembunyikan kedua tangannya ke belakang Katanya dengan tertawa Eh, sekarang kamu jadi penurut Memangnya ingin lekas membaca surat ini Lekas serahkan Serupo Giyok Gugup kau minta aku menyerahkan Memangnya harus aku serahkan? Kenapa aku harus menuruti kemauanmu? Perlahan ia menyingkap rambutnya ke belakang Tersenyum sambil memicinkan mata Kau ingin membaca surat ini Aku justru tidak akan berikan padamu Sembari bicara kedua tangannya bekerja di belakang tubuhnya Menyobek hancur sampul surat itu Begitu tangannya terayun Sobekkan kertas ia lempar keluar jendela dan berhamburan tertiup angin Pogiyok tertegun mendengar suara sobekkan kertas Sesaat lamanya ia tak mampu bicara Siaw Kongcu mengawasinya dengan mengangguk-angguk kepala Bagaimana tanyanya dengan senyum lebar Senyum yang mengandung arti jahat Kau, Pogiyok mengentak kaki Apa-apaan perbuatanmu ini Tadikan sudah, ku katakan Untuk membuatmu celaka Perbuatan apapun akan ku lakukan Tapi perbuatanmu ini Bukankah juga mencelakakan hawe emosin Peduli amat Asal bisa membuatmu celaka Peduli orang lain mati atau hidup Aku tidak urus Untuk membuatmu celaka Umpama aku ikut menderita juga Tidak jadi soal Pogiyok menghela napas panjang Bagus, bagus Mendadak Siaw Kongcu terpingkel-pingkel Saking geli air matanya sampai meleleh Sambil mencengkin dan memeluk perut ia berkata Ketahuilah hei orang pikun Aku sengaja ingin menggondamu saja Padahal surat itu juga amat berarti bagiku Mana aku sampai hati merobeknya Lalu ia angkat sebelah tangan Dengan masih memegang secari kertas Katanya dengan tertawa bangga Inilah suratnya Yang aku sobek tadi hanya sampulnya Nah, ambillah Setelah sekian tahun masih seperti bocah cilik Yang mudah ditipu Lalu ia sisipkan surat itu ke tangan Pogiyok Sambil tertawa ia merebahkan diri Mendadak didengarnya Pogiyok berkata Sekarang kau berikan padaku Aku pun tidak perlu membacanya Dengan gegetan ia sobek Kertas surat itu dibuang keluar jendela Siaw Kongcu melompat bangun teriaknya Kau, apa yang kau lakukan Pogiyok tersenyum Bahwasannya aku tidak akan memenuhi janji itu Kan lebih baik aku sobek saja suratnya Kelak bila HWMOSIN tanya padaku Kenapa aku ingkar janji Akanku katakan suratnya telah kau robe Saking gugup Siaw Kongcu mengentak kaki Serunya Kalau, kalau begini Kau bikin celaka aku juga Haha Sama-sama sahup Pogiyok tertawa Sambil mengertak gigi Siaw Kongcu Menjambak rambut sendiri Desisnya geram Bagus, bagus Kamu memang bagus Eh memangnya siapa bilang aku ini jelek Pogiyok berolok-olok Siaw Kongcu menjatuhkan diri di ranjang Kaki lengan mencak-mencak seraya berteriak Lalu bagaimana Lalu bagaimana baiknya melihat lagamu begini Aku jadi curiga Apa belum kau baka surat tadi Tanya Pogiyok Keparat, kau kira aku sudah membaca surat itu Bedebah, membukanya pun tidak Mana ku tahu apa yang tertulis dalam surat itu Aku, mendadak Pogiyok bergelap Serunya senang Apa yang tertulis pada surat itu sudah ku baca Siaw Kongcu melengong Mendadak ia membalik tubuh dan duduk di pinggir ranjang Matanya melotot mengawasi Pogiyok Katanya tergegap Kau, kau, ketahuilah Setelah beberapa tahun ini Kini aku sudah tumbuh besar Aku sudah belajar menipu orang Sudah belajar kira bagaimana membuat orang lain gugup Dengan demikian Bila aku berada bersamamu Aku tidak akan selalu dirugikan Siaw Kongcu berjingkrak Dari ranjang langsung menjatuhkan diri dalam pelukan Pogiyok Sekuatnya memukul dadanya Menggigit bibir dan membanting kaki Lalu katanya Keparat, aku benci padamu Aku memencimu Memencimu sampai mati Isi surat itu amat pendek Hanya beberapa huruf saja Sekali pandang Pogiyok dapat membacanya secara lengkap Bunyinya begini Ke barat kota Pingim menginap di hotel Pingan Maka sebelum Fajar Pogiyok sudah meninggalkan Bantiok Sanceng Langsung berangkat ke barat menuju ke kota Pingim Percakapannya dengan Kongsan Putti Sebelum berpisah hanya beberapa kejap saja Jadi tidak menunda perjalanannya Maklum kedua orang ini sama-sama cerdik pandai Saling menyelami isi hati masing-masing Banyak persoalan hakikatnya tidak perlu dibicarakan Namun satu sama lain sudah sama memakluminya Paling akhir Pogiyok berkata begini Kali ini Siautit sengaja tidak pamit pada Paman Bok dan para Cian PWE yang lain Karena Siautit bersumpah akan pulang dalam keadaan sehat dan segar bugar Kalau perpisahan ini tidak akan lama dan selekasnya akan bertemu lagi Lalu buat apa banyak bicara dan bertangisan Perasaan Pogiyok agak hambar Sebaliknya tiwa hamat gairah Siaw Kongcu menggigit bibir entah senang atau risau Di tengah kegelapan ketiga orang ini menempuh perjalanan dengan jalan pikiran yang berbeda-beda Tiada kereta tanpa menunggang kuda Tapi menjelang lohor mereka sudah berada di jalan raya yang menjurus langsung ke kota Ping'im Musim rontok, angin menghembus kencang membawa pasir dan daun pohon yang rontok Tidak jarang debu beterbangan di udara Siaw Kongcu mengeluarkan sapu tangan sutera untuk mengikat rambutnya Katanya dengan berkerut alis Angin menghembus sekencang ini Apa kita harus melanjutkan perjalanan? Kuda dan keledai yang ada di dunia kan belum mampus semua Pogiyok tertawa Naik kereta terasa gerah dan sebal Menunggang kuda perut seperti dikocok Jalan kaki justru nyaman dan bebas Mau berhenti boleh berhenti Ingin cepat jalan silakan percepat langkah Meta pun bisa bebas memandang Siaw Kongcu mengertap gigi Omelnya, dasar pelit Biar pelit asal tidak mencuri Bukan perampok Pelit juga ada untungnya Siaw Kongcu mencibir lalu melengus Tidak menghiraukannya lagi Tengah hari, matahari amat terik Badan juga sudah kotor oleh debu Mereka memang perlu istirahat Di pinggir jalan Pogiyok cari sebuah warung kecil Minta tiga mangkuk mie, tiga puluh bakpao, dua puluh sembilan di antaranya untuk tiwah Siaw Kongcu sudah angkat sumpit tapi ditaruh lagi Katanya dengan kening berkerenyit Pui Pogiyok, sejak kapan kamu jadi hwasyo, kalau makan vegetaris? Memangnya kau kira aku ingin jadi nikoh Pogiyok tertawa, katanya Baik buruk rasa makanan bergantung selera atau keinginan Kalau perut sudah lapar, makanan tidak enak pun menjadi enak dan dapat mengenyangkan perut Bila pikiranmu memayangkan makanan enak, rasa mikwah ini tanggung tidak kalah dibanding sarang burung Siaw Kongcu jadi geregetan, aku tidak pandai memuas diri seperti caramu Tiwah menjejal bakpao ke mulutnya, dengan menyengiria berkata Tuh aku tidak punya duit, tiwah juga orang miskin kau mau seperjalanan dengan kami Maka jangan suka merengek seperti anak hartawan Apapun harus pasrah pada nasib, hektometer, anggaplah aku yang sial Sarang burungmu ini aku tak suri mencicipinya Sembari bicara ia angkat mangkuk dan membuang mikwah yang masih mengepul itu di tanah Pogiyok dan tiwah sibuk dengan hidangan masing-masing, makan dengan lahap, tidak peduli tingkah lakunya yang kasar Tengah mereka makan, terdengar pemilik warung sedang mengomel, hi, hi, warungku ini Bukan panggung pertunjukan, untuk apa kalian berkerumun di depan warungku Wah, susah Pogiyok berpaling keluar, hatinya menjadi geli Ternyata di luar warung memang banyak berkerumun orang yang berdasarkan di pinggir jalan Mereka adalah orang bertubuh tegap dan gagah Sekali pandang Pogiyok lantas tahu bahwa orang-orang ini adalah kaum bulim yang pulang dari Thaisan setelah menghadiri pertemuan besar itu Dalam perjalanan pulang mereka lewat kota ini, mungkin akan cari warung atau penginapan Entah kenapa berkerumun di pinggir jalan, tiada satupun yang mau masuk Tengah Pogiyok terheran-heran dilihatnya orang banyak bersoja dan menjura kepada dirinya sambil tertawa ramah Ketika Pogiyok berdiri dan balas memberi hormat, orang-orang itu segera mundur lebih jauh lagi Nah, lihat, ucap tiwah bangga, betapa hormat dan segan orang-orang itu terhadap Toa Ko Siau Kongcu tertawa dingin, yang terang orang-orang itu memandang Toa Kombu seperti momok iblis yang membawa penyakit menular Maka mereka menghormat tapi tidak berani mendekat Kalau tidak, kenapa mereka menonton di luar, tidak mau masuk Kukira, mungkin mereka tidak punya duit untuk makan di sini, sahut tiwah Kau kira orang lain juga rudin seperti dirimu jengek Siau Kongcu Ah, siapa tahu, sahut tiwah, mendadak ia berdiri dan berseru Bakmi pangsit yang dihidangkan di sini enak, silakan cuon-cuon masuk kemari Biarlah aku gutiwah yang mentraktir kalian Orang-orang itu manggut-manggut seraya mengucap terima kasih Bukan maju mereka malah mundur lebih jauh Lalu secara berkelompok kasak kusuk entah apa yang dibicarakan Tiwah coba pasang kuping, tapi tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan Tiwah mengerut kening, omelnya, pergi tidak Masuk juga tidak mau Memangnya apa kehendak mereka Siau Kongcu mengejek Kalau semua masuk kemari, memangnya kau mampu bayar kening mereka Makan tanpa bayar, kamu bisa dilaporkan dan masuk penjara Pantatmu akan dihajar sampai pecah Tiwah garuk-garuk kepala tanpa bisa bicara Mendadak dua orang laki-laki melangkah masuk ke dalam warung Yang di sebelah kiri berjubah sutera Yang di kanan bermuka burik Tangan membawa sebuah buntalan kain kuning Tiwah kegirangan, serunya, wah, untung hanya dua orang saja Kedua orang itu langsung menghampiri Poh Giok dan menjura Laki-laki burik itu berbicara Tuan ini tentu Pui Tai Hiap adanya Poh Giok berdiri dan balas menjura Ya betul Entah siapa kalian laki-laki burik menjura pula Sahutnya, Chai Hisan Che, dia bernama Kim Siong, kami hanya Bubeng Siokat, kaum Kroco, kalangan Kang Ong Bahwa kami berdua memberanikan diri tampil ke depan Lantaran saudara-saudara di luar itu mengutus kami berdua untuk menyampaikan barang ini kepada Pui Tai Hiap Sudilah Pui Tai Hiap menerimanya Sembari bicara ia sodorkan buntalan kain kuning itu dan taruh di meja Ah, mana berani ku terima Kenapa kawan-kawan di luar itu tidak masuk Tanya Poh Giok Kawan-kawan Kang Ong merasa banyak berbuat kesalahan terhadap Pui Tai Hiap Untuk mempersiapkan diri berdua dengan Pek Ijin Kelak Tentu Pui Tai Hiap harus berjerih payah Maka kawan-kawan Kang Ong mengharapkan selama beberapa waktu ini Pui Tai Hiap dapat hidup tentram dan sejahtera Semua ini pertanda kami merasa bersalah dan mohon maaf Karena itu tidak berani kami mengganggu lagi Sebelum Poh Giok bicara, kedua orang ini menjura bersama lalu pamit dan keluar Orang banyak di luar juga serempak menjura lalu mundur tiga tindak Setelah itu mereka naik kuda serta membedalnya pergi Hanya sekejap keadaan di luar menjadi sepi Tapi masih ada tiga ekor kuda ditambat di luar pintu Sesaat lamanya Poh Giok berdiri melengong lalu ia buka buntalan kain kuning itu Isinya ternyata sebungkus kepingan emas dan perak Keruan Poh Giok terkesima dan bingung Gumamnya, apa maksudnya ini? Siaw Kong Chu berkata, mereka tahu kalian miskin Tidak mampu beli makanan yang lebih enak Maka uang ini diberikan kepadamu sebagai ongkos jalan Bila kalian selalu makan enak dan kenyang Tahun depan tentu kamu berani mengadu jiwa Mereka juga meninggalkan tiga ekor kuda Ti Wah berkata Siaw Kong Chu menukas, tiga ekor kuda itu Jelas mereka khawatir setelah makan kenyang kalian tidak bisa jalan Maka mereka memberi kuda itu Agaknya mereka amat baik terhadap kalian Walau pedas omongannya Tapi Poh Giok seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Mimpi pun Poh Giok tidak menduga bahwa kawan-kawan Kang O Begitu sayang dan besar perhatiannya terhadap dirinya Begitu mendalam harapan yang mereka tumplek padanya Saking haru dan terima kasih Perasaan Poh Giok bertambah berat dan tertekan Nah, sekarang kamu sudah kaya Ayolah cari makan yang lebih enak Siaw Kong Chu berolok-olok Poh Giok diam saja Kemudian ia keluarkan pecahan uang perak Setelah membayar kening Ia bungkus lagi uang emas dan perak itu Seperserpun tidak di jamahnya Setan Kiki Romel Siaw Kong Chu Mendadak ia lompat keluar Dan mencemplak ke punggung kuda Serunya, aku tidak mampu jalan lagi Terserah pada kalian Lalu ia membedal kuda itu pergi Terpaksa Poh Giok ikut naik kuda Dan mengikutinya dari jarak tertentu Kasihan Tiwah Badannya yang gede Seperti menara kelihatan lucu Bercokol di punggung kuda Doyong ke kanan dan miring ke kiri Beberapa kali hampir jatuh Lebih kasihan lagi kuda yang ia tunggangi Punggung tertekan hingga napasnya ngos-ngosan Rambut Siaw Kong Chu yang panjang hitam terurai lepas Berkibar bersama bajunya Betapa indah dan molek bentuk tubuhnya Sejak kecil ia sudah mahir naik kuda Poh Giok membedal kencang kudanya Tapi tidak berhasil menyusulnya Tidak jarang Siaw Kong Chu berpaling Serunya dengan tertawa menggoda Lekas, hayo lekas Hi, hati-hati Seru Poh Giok dengan tertawa kecut Jangan, mendadak dilihatnya Orang-orang di pinggir jalan Berseru kaget dan tertawa geli Memandang ke belakang Siaw Kong Chu juga keplok dan tertawa Hihi, coba lihat Coba aku lihat apa itu Aneh tapi nyata Biasanya orang naik kuda Tapi sekarang kuda naik orang Belum habis bicara Saking geli dia terpingkel-pingkel di atas kuda Poh Giok berpaling ke belakang Tampak Gu Tiwah sedang lari maraton Mengejar dengan kencang Tapi bukan naik kuda Melainkan memanggul kuda Kuda itu meringkik Tapi Tiwah pegang kaki kuda Sambil mengejar mulutnya berkawak-kawak Jangan cepat-cepat Tunggu aku Poh Giok kaget Tapi juga geli Serunya Tiwah, apa-apaan ini Selama hidup Tiwah belum pernah naik kuda Seumur hidup mungkin kuda ini Belum pernah dinaiki orang segede tiwah Dia tidak kuat membawa diriku Terpaksa Tiwah memanggulnya Siaw Kong Chu masih geli Serunya Betul, betul, kamu kan Mendadak ia menjerit Tubuhnya mencelat Kiranya kuda yang dinaikinya Kesandung batu Dan jatuh terguling di pinggir jalan Saking kaget ada maksud Poh Giok akan memberi pertolongan Namun jarak cukup jauh Betapapun cepat gerak Tubuhnya pasti tidak keburu lagi Untunglah pada saat Genting itu dari pinggir jalan Melesat sesosok bayangan orang Dengan enteng menangkap tubuh Siaw Kong Chu Seraya melompat ke pinggir Dengan lompat ke pinggir Ia memunahkan daya terjang Tubuh Siaw Kong Chu Maka dengan enteng Ia berdiri tegak Tampak orang ini Berpakaian perlente Tubuh tinggi kekar Wajah cakap Sikapnya pongah Siapa lagi Kalau bukan Bu Ceng Kong Chu Chiang Jiobin Poh Giok sudah lompat turun Dari punggung kuda Langsung ia mendekati Seraya menjurah Katanya Terima kasih atas Bantuan saudara Untung saudara kebetulan ada di sini Kalau tidak Chiang Jiobin tersenyum Katanya Bukan kebetulan aku ada di sini Tapi sudah cukup lama menunggu di sini Nona ini jatuh dari punggung kuda Kejadian ini memang di luar dugaanku Sesungguhnya juga tidak aku duga Ai Kalau orang sedang gembira Seharusnya tidak lupa hati-hati Pelajaran ini Plak mendadak Siaw Kong Chu Mengayun tangannya Menampar muka Chiang Jiobin Keruan Chiang Jiobin Kaget dan mundur selangkah Siaw Kong Chu meronta dan lompat berdiri Berubah air muka Poh Giok Bentaknya Kau Sudah gila Mana boleh Siapa suruh dia memeluku semprot Siaw Kong Chu marah Tapi Saudara ini hendak menolongmu Siapa minta dia menolongku bantah Siaw Kong Chu Sambil melengos segera ia membalik tubuh terus beranjak pergi Poh Giok berdiri melengot Kehabisan akal menghadap penona binal ini Waktu ia berpaling lagi Chiang Jiobin berdiri menggendong tangan bersikap wajar dan tenang seperti tidak terjadi apa-apa Poh Giok tertawa getir Saudara Tidak perlu saudara bicarakan soal ini Yang penting aku sudah bertemu denganmu Poh Giok menghela nafas Tadi saudara bilang sudah lama menungguku disini Ya, betul Sahut Chiang Jiobin Entah ada keperluan apa tanya Poh Giok Berkilat metu Chiang Jiobin Apakah saudara sudi bicara sebentar denganku boleh saja Sahut Poh Giok Dilihatnya tiwah tetap memanggul kuda dan berdiri di ang di tepi jalan Siaw Kong Chu sedang menarik kudanya yang jatuh di selokan Tiwah, seru Poh Giok, tunggulah aku disini Tiwah akan menunggu Sahut Tiwah lantang Tapi dia Tiwah tidak mampu mengawasi Dialo, tanpa menoleh Siaw Kong Chu berkata dingin Jangan khawatir, kalau mau Sejak tadi aku sudah pergi Poh Giok membalik lagi Silakan, Chiang Jiobin mendahului melangkah ke dalam hutan Dengan langkah lebar Poh Giok mengikutinya Puluhan tombak kemudian Chiang Jiobin tetap tidak berpaling juga tidak bersuara Beberapa kali Poh Giok ingin bertanya Namun mendengar langkah Chiang Jiobin yang berat dan mantap Poh Giok batalkan niatnya Makin jauh langkah Chiang Jiobin makin lambat Katanya kalem Sekarang saudara sudah menjadi orang nomor satu di Buen Sungguh menggirangkan dan harus dipuji Sebetulnya aku tidak setimpal Ujar Poh Giok Untuk apa aku tunggu di sini Apakah saudara tahu Tanya Chiang Jiobin Mohon dia jelaskan Kata Poh Giok Hanya untuk Seret Di tengah suara lirih tapi nyaring Selarik sinar pedang mendadak bergerak Bagai lembayung melesat miring dari pinggir Dan langsung menusuk muka Poh Giok Betapa cepat serangan pedang Betapa tepat sasaran yang diincar Dan betapa kejip tusukannya Kalau tidak menyaksikan sendiri Sukar untuk percaya dan dibayangkan Begitu melihat sinar pedang berkelebat Secara refleks Poh Giok berjungkir ke belakang Betapa cepat dan tangkas gerak tubuhnya Hampir sama cepatnya dengan kedipan mata Namun demikian lengan bajunya Toh tergores lobek oleh hujung pedang Sejak Poh Giok berkecimpung di Kang Ou Baru pertama kali ini Dia menghadapi ilmu pedang seganas Dan secepat ini Saking kaget ia berseru memuji Ilmu pedang bagus Yang Jio Bin bergerak setengah lingkar Gaya pedangnya teracung miring ke atas Tusukan pedangnya tadi dilancarkan Lewat bawah ketiak Kini gaya pedang dan posisi badannya Belum berubah Ia mengejek Nui Cho An Kian Kun Set Jiu Kiam Pedang pembunuh memutar balik maya Pada pernah mendengarnya tersirap darah Poh Giok Serunya Sudah lama aku dengar bahwa Hai Lem Kiam Hoat Ada jurus serangan terbalik yang mematikan Betapa ganasnya tiada bandingan di dunia Sungguh tak nyana hari ini Aku menghadapinya di sini Orang suci yang menunggumu di sini Untuk mencabut nyawamu dengan jurus pedang ini Tau sambil mendongak Ia menghela napas panjang Lalu menambahkan Sungguh tak nyana Serangan pedangku juga berhasil kau gagalkan Aku tidak bermusuhan dan tiada dendam denganmu Kenapa menyerangku sekeji ini Tanya Poh Giok tegas Chiang Jio Bin menatapui Poh Giok Katanya setiap perguruan atau aliran pedang yang ada di dunia ini Pasti memiliki jurus serangan yang ganas dan mematikan Jurus mematikan itu seringkali dilancarkan dalam keadaan khusus Dan baru akan memperlihatkan wibawanya yang ampuh Dalam duel di atas panggung Umpamanya juga takkan semelarang dilancarkan bila tidak benar-benar perlu Oleh karena itu, meski sudah lama kaum persilatan mendengar namanya Namun hanya sedikit jumlah orang yang pernah menyaksikan Sambil tertawa dingin ia melanjutkan dengan suara kalem Orang yang bisa melihat jurus serangan ganas dan mematikan ini Umumnya takkan bisa hidup lama di dunia Poh Giok menghela nafas Ya, di bawah serangan terbalik seperti yang kau lancarkan tadi Memang jarang ada orang bisa tahan hidup Chiang Jio Bin tertawa Jurus pedang terbalik yang aku lancarkan tadi Meski cukup bagus Namun di kolong langit entah masih berapa banyak ilmu pedang yang lebih ganas dan lebih lihai dibanding ilmu pedangku tadi Poh Giok mengangguk Ya, betul Mendadak sirna tawa Chiang Jio Bin Bentaknya beringas Jago-jago pedang paling kosan seluruh dunia Dengan bekal jurus pedang yang mematikan di sepanjang jalan ini tengah menunggu dirimu Kalau kau mampu menyelamatkan diri dari serangan ganas ini Selanjutnya kau pun akan dapat memecahkan serangan lain Kejadian ini amat bermanfaat bagimu bila kelak kamu berdua dengan pekijain dari teng ing itu Berubah air muka Poh Giok Dan kalau tidak mampu menyelamatkan diri Lalu bagaimana seperti pohon ini Mendadak Chiang Jio Bin mengbentak Badan membalik dan pedang menebas Di mana sinar pedang berkelebat Sebatang pohon tau-tau putus menjadi dua Melotot beringas matu Chiang Jio Bin Kalau kamu tidak mampu mengatasi serangan-serangan mematikan itu Tentu kalah bila berdua dengan pekijain Lalu apa gunanya kehadiran Pui Poh Giok di dunia Sesaat lamanya Pui Poh Giok terlongong diam Katanya kemudian Jago-jago pedang itu tiada yang bermusuhan denganku Mungkin mereka mengharapkan aku dapat mengalahkan pekijain Maka tidak segan-segan menumbuhkan pengalaman memupuk dasar ilmu silatku Dengan jurus serangan mematikan simpanan mereka Ya, memang demikian Sahut Chiang Jio Bin Lalu kenapa mereka juga ingin membunuh aku Chiang Jio Bin terloroh-loroh Serunya Pui Poh Giok Sekarang kamu adalah jago pedang nomor satu Orang yang membunuhmu akan menggantikan kedudukanmu Namanya akan segera terkenal di dunia Memangnya siapa jago pedang di dunia ini yang tidak suka terkenal di dunia Setiap insan persilatan yang meyakinkan ilmu pedang Siapa yang tidak ingin membunuhmu dingin perasaan Pui Poh Giok Katanya gelisah Tapi, tapi, tapi apa? Benda antik mana di dunia ini yang bisa diperoleh dengan mudah? Orang lain mempertaruhkan jiwa raga untuk merebut kesempatan mengagulkan diri sebagai jago pedang nomor satu Sementara kamu memperoleh jurus pedang rahasia yang tidak diturunkan kepada sembarang orang Apakah berter ini tidak adil? Bagi kaum persilatan seperti kita Mati hidup terhitung apa? Lama Poh Giok tepekur Akhirnya menghela napas panjang Ya, tapi taruhannya terlalu besar Pui Poh Giok, bentak Chiang Jio Bin Cukup sekian saja omonganku Duel antara hidup dan mati harus adil Sejurus seranganku tidak berhasil melukai dirimu Adalah pantas kalau aku mampus di tanganmu Orang si Chiang juga tidak akan lari dari tanggung jawab Sembari membentak, pedang panjang di tangannya bergerak pula laksana biang lalah menerjang ke arah Pui Poh Giok Tahan, bentak Pui Poh Giok Kenapa engka senekat ini Chiang Jio Bin tidak hiraukan seruannya Sinar pedang memantul seperti ceplok-ceplok bunga terus merangsek dengan ketat Ilmu pedangnya bukan ilmu yang paling bagus dan terlihai Tapi seperti nama dan pribadinya, pedangnya tidak kenal kasihan Setiap jurus pedang yang dilancarkan merupakan serangan mematikan Setiap jurus ganas itu membuat lawan sukar balas menyerang Kecuali lawan juga berusaha membunuhnya Sudah tentu Poh Giok tidak ingin menamatkan jiwa lawan Terpaksa ia tidak balas menyerang Maka ia mengembangkan kelincahan gerak tubuhnya berputar dan menari di tengah sambaran sinar pedang Beruntun ia berkelit Ilmu pedang Buceng Kongcu memang Buceng Tidak kenal kasehan Namun jangankan membunuh Poh Giok Menyentuh ujung bajunya pun tidak mampu Mendadak Chiang Jio Bin terbahak-bahak Serunya, baiklah Pui Poh Giok Kamu tidak mau membunuhku Lalu apa keinginanmu kau? Pulang saja sahup Poh Giok kesal Chiang Jio Bin terloroh-loroh Pulang Memangnya mudah seorang persilat pulang setelah terlibat dalam pertikaian Tapi untuk mati tentu amat gampang sekali pedang terayun Maka darah pun munkrat Ternyata Chiang Jio Bin memutar balik pedang dan menusuk dada sendiri Chiang Heng, Ken, Ken, Kenapa? Poh Giok memekik gugup Gagang pedang bergetar di dada Chiang Jio Bin Ronce pedang yang merah berkibar tertiup angin Tapi badannya tetap berdiri tegak tanpa bergeming Darah segar membasahi pakaian Namun kematian justru menghias rona wajahnya yang pucat Sepatah demi sepatah ia berkata lirih Dua lantara hidup dan mati harus adil Mati atau hidup tidak dapat dipilih lagi Mendadak ia kertap gigi Sekuat tenaga ia cabut pedangnya Darah segar menyembur Berhamburan di tanah Badan pun amruk Tapi kedua matanya tidak terpejam Masih menatap Pui Poh Giok Katanya gemetar Pui Poh Giok, kamu pesilat Maka hargailah diriku Ada, ada sebuah permintaanku padamu Benda dalam lengan baju Jangan dilupakan Suaranya makin lemah Makin lirih dan samar-samar Akhirnya berhenti Hembusan angin merontokkan daun pohon Pakaian Poh Giok melambai-lambai Tapi Poh Giok berdiri kaku di tempatnya Seperti tidak mampu bergerak lagi Sebelum ini ia masih beranggapan Kawan-kawan bulim mencurahkan seluruh harapan Dan kasih sayangnya terhadap dirinya Kini baru ia sadar bahwa ada sementara Kaum persilatan yang menginginkan jiwanya Mau membunuhnya Kini ia tahu pula adanya unsur pertentangan Pada setiap persoalan Kang O Dan pertentangan itu justru Begitu gawat dan meruncing Faktor utama pertentangan yang meruncing ini Adalah perbedaan antara mati dan hidup Sambil menunduk Poh Giok Mengawasi jenazah Chiang Jiobin Air mati berlinang Mulut bergumam Kau mati begini saja Apakah pengorbananmu setimpal? Kecuali mati apa benar Tiada jalan lain yang bisa kau tempuh Kenapa begitu aneh pandanganmu terhadap hidup dan mati? Apakah setiap insan persilatan punya pandangan yang sama terhadap mati hidup seperti dirimu? Ada, ada persoalan apa yang ingin kau mohon bantuanku? Tiba-tiba pandangannya tertuju ke lengan baju Chiang Jiobin Di mana tampak sebagian dari ujung kertas gulungan Yang tersimpan di lengan baju Chiang Jiobin Kecuali sebuah pesan pendek Masih terdapat sepucuk surat Pesan tulisan itu ditujukan kepada Pui Poh Giok Peduli mati atau hidup Aku ingin berdua denganmu Hidup aku akan ternama Mati tidak perlu menyesal Kalau tidak ternama berarti gugur Waktu meninggalkan rumah memang tiada harapan untuk hidup dan kembali Mengejar baik memperoleh kasih sayang Walau mati hatiku senang Selama belasan tahun ini berlalu sekejap mata Selendang sutera merah Tiada yang perlu dirindukan Hanya kekasih sayang masih menanti di atas loteng Hidup merana seorang diri Semoga Cuan dapat menyampaikan berita duka ini padanya Terima kasih telah menonton